Halo, disini saya. Dalam video ini, kami akan membuat tutorial tentang membuat radius map di ArcGIS. Oke, di ArcGIS ini ada 3 layer di sini, 3 data di point data, line, dan polygon. Jika Anda ingin membuat radius, pertama Anda akan membuat atau mengubah semua data, semua data koordinat sistem ini menjadi UTM atau Projected Koordinat. Pertama, Anda akan mencari, dan kemudian kita akan mencari Project. Klik on Project. Input the data, dan disini saya input the point data. Dan kemudian output koordinat sistem, Anda pilih UTM zone. Klik OK, dan kemudian klik OK lagi. Seperti ini, data projected. Dan kemudian kita akan proyek polygon data. Karena kita tidak akan proyek line data ini. Karena saya sudah proyeknya. Dengan metode yang sama. Seperti ini. Oke, sekarang. Sekarang, mereka sudah di Projected Koordinat System atau UTM koordinat System. Dan sekarang kita akan mencari Geoprocessing Toolbar, dan klik on Buffer. Sekarang, saya akan menggunakan data point data. Ini adalah unit linear. Anda bisa pilih apa saja yang Anda suka. Di kilometer atau meter atau feet. Saya akan pilih kilometer. Di sini. Saya input 10 kilometer. Dan kemudian klik OK. Oke. Nah. Seperti yang Anda lihat. Ini adalah radius. Untuk 10 kilometer. Jika Anda ingin membuat data line atau polygon data. Ini adalah proses yang sama. Anda bisa mencari Geoprocessing dan Buffer. Tapi. Apa jika Anda ingin membuat radius multiple. Tidak hanya satu. Seperti ini. Anda bisa ke. Seperti ini. Art Toolbox. Dan kemudian Analisis Tools. Dan Proximity. Dan kemudian ini. Multiple Ring Buffer. Anda klik. Anda input data. Ini adalah Station. The2. And then. The distance. Anda input semua. The distance. Mungkin pada sini. 10. Dan kemudian. 50. Dan. 20. hanya klik. Hat ini. 铛nya. Dan klik. Dan klik. Anda pilih unit. inander. Ada kilometer atau meter. mungkin saya pilih km di sini, dan klik OK oke, ada ini, multiple buffer zone atau radius zone seperti ini ini adalah 10 km, 50 km, dan 20 km well, dalam data berbeda, Anda bisa menggunakan proses yang sama seperti untuk data line atau polygon data, Anda bisa menggunakannya sendiri atau coba sendiri oke, itu untuk video ini, terima kasih like dan subscribe, sampai jumpa tolong like dan subscribe, terima kasih